Sebagai garda terdepan penanganan COVID-19, tim medis menjadi profesi pekerjaan yang rentan tertular. Sejak Indonesia mengumumkan pasien pertama COVID-19 2 Maret lalu, sampai saat ini sudah ada puluhan tenaga medis yang gugur, baik dari dokter, bidan, hingga perawat. Kontributor INews Birobali di Tabanan, Made Argawa, merangkumnya dalam video dokumenter yang merupakan kerjasama antara INews Birobali, Aliansi Jurnalis Indonesia, dan UNESCO. Setiap hari jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah. Tidak hanya dari masyarakat biasa, tetapi juga dari tenaga medis sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Selain jauh dari keluarga selama berbulan-bulan lamanya, mereka juga harus bertaruh nyawa hingga gugur akibat terpapar virus mematikan ini. Selama kurang lebih 8 hingga 9 jam, tenaga medis yang berada di ring 1 pasien COVID-19 wajib mengenakan alat pelindung diri atau APD level 3. Seperti yang dialami seorang tenaga medis di puskesmas Tabanan III bernama Putri, yang bertugas sebagai surveillance. Dia wajib mengenakan APD level 3 karena berhubungan langsung dengan sejumlah orang yang rawan terpapar virus corona, seperti pekerja migran Indonesia atau PMI, yang baru tiba di Bali dan diisolasi sebelum pulang ke keluarganya. Awalnya itu takut sekali, kan APD-nya tidak ini, jas hujan itu, luar biasa dah. Panasnya lagi, beda rasa di dalam itu keringatnya kalau menggunakan jas hujan, kalau APD yang kita sekarang ini kan ada rongga dia, jadi ada angin masuk sedikit, gerah itu lebih sedikit. Kita mendapatkan ada anggarannya, sudah dibelikan, ya lebih nyaman. Kami merasa tenang gitu, karena kami dilindungi. Hal serupa juga diungkapkan petugas kesehatan rumah sakit nyitdah yang juga menjadi rujukan penanganan COVID-19 bernama Arumbawo. Menurut Arumbawo, jika tenaga medis salah cara melepas APD, maka nyawa menjadi taruhannya. Kalau membuka APD yang salah, nyawa taruhannya. Itu kenapa, lu? Karena gini, kita kan kontak, kita kontak dengan pasien. Secara tidak langsung, kuman kan ada dalam APD kita. APD, organ. Virus, virus untuk kuman. Virus, virus kan ada. Virus COVID-19 kan ada dalam tubuh APD kita. Gatel, hidung gatel, mulut ingin menggaruk, muka gatel itu. Walaupun kita menggunakan APD lengkap apapun, setelah kita kontak, menyentuh organ itu. Itu yang menyebabkan COVID-19 masuk ke dalam tubuh, baik itu medis ataupun paramedis. Sebagai tenaga kesehatan, Arumbawo juga berharap pandemi ini segera berakhir dan kembali hidup normal. Jika pandemi ini masih akan berkepanjangan, dia pun berharap masyarakat dapat beradaptasi dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam aktivitas sehari-hari. Berita Banan, Made Argawa, Ainyus, melaporkan.